Terungkap nasib kru TV yang mendorong Ruben Onsu sampai terjatuh, tuai sorotan. Video Ruben Onsu didorong seorang kru TV saat acara live hingga terjatuh, tersungkur viral di media sosial. Kini, Ruben Onsu pun mengungkapkan nasib kru televisi yang dianggap netizen itu keterlaluan. Ruben Onsu akhirnya memberikan jawaban ketika ditanya nasib salah satu kru televisi yang mendorongnya hingga jatuh di bawah meja. Ternyata, Ruben Onsu memilih tak ambil pusing soal kejadian yang menimpa dirinya. Dirinya memilih menyerahkan semuanya kepada pihak stasiun televisinya. Itu biar PH TV-nya, tegas Ruben Onsu, dikutip dari tribunews dari tayangan Intense Investigasi, Selasa 12 Juli 2022. Separah itu, tanya awak media, wah gak enak saya ngomongnya, saud suami Sarwenda. Ruben Onsu mengarahkan saat ini jadinya sedang fokus pada kondisi kesehatannya, sehingga ia tak mau memperpanjang masalah. Saya udah mulai di fase penting atau saya pikirkan atau tidak, jadi segala insiden yang terjadi, saya udah gak mau yang aduh ini kenapa ya, imbu Ruben. Saat disinggung terkait membawa masalah ini ke hukum, Ruben Onsu pun tegas menolak. Enggak lah, gak ada waktu saya, lebih fokus ke kesehatan aja, bungkasnya. Diketahui insiden yang tak mengenakkan yang dialami Ruben Onsu saat syuting acara ketawa itu berkah. Ruben Onsu belum siap memasuki set, semen dadak didorong oleh seorang kru. Saking kencangnya, Ruben sampai terjatuh, tersungkur di bawah meja, di mana ada nunung dan seorang bintang tamu lainnya. Ada pula Raffi Ahmad yang menyaksikan kejadian itu. Setelah didorong, Ruben mengaku jika dirinya kesakitan, bahkan mengalami lecet. Kakak Jordi Onsu ini sontak merintih kesakitan sambil memegang salah satu kakinya. Gue belum siap, teriak Ruben. Kemudian Ruben Onsu pun sempat mengeluh sakit hingga memilih keluar dari set panggung. Keterlaluan gak sih? Komentar akun ad bukan 13. Setelah dua hari diunggah, video tersebut telah ditonton lebih dari 9,5 juta kali. Dan seiring waktu berjalan saat diketahui lebih jauh, sosok kru TV yang bikin Ruben Onsu terjatuh kesakitan itu akhirnya terungkap. Sosial medianya pun rame dikunjungi warganet. Kru TV swasta tersebut berbadan tinggi, itu bernama Arman Setiawan. Dengan memiliki akun Instagram at Arman Setiawan yang juga memiliki sebanyak 25,7 ribu pengikut. Rupanya, selain berkarir sebagai kru TV di salah satu stasiun TV, Arman Setiawan juga menjejal karir sebagai wedding organizer. Akun Instagramnya pun mendadak kolom komentarnya dimatikan. Namun, ada beberapa postingan lama masih bisa di sisi komentar cipiran. Oh ini kru yang dorong koko Ruben, semoga secepatnya dipecat ya, karena mainnya kasar sih. Komentar akun Karun 13 Jahat banget jadi orang dorong-dorong Ruben Onsu. Hati-hati bang, kalau Ruben kenapa-kenapa lu bisa tanggung jawab. Saud akun maya padang. Semoga lu dapat balasan dari Allah setelah dorong orang gak bersalah sama lu. Komentar akun Malprone Sementara itu, Ruben Onsu sendiri tak ingin berkomentar terlalu jauh terkait insiden. Tak mengenakan yang menimpa dirinya tersebut. Menurutnya, masalah tersebut tak ingin menjadi besar yang malah membuat kondisinya semakin drop. Sub indo by broth3rmax